Intro Sekitar 1 hektare tanaman sorghum yang ada di desa Sucok, kecamatan Mumbul Sari siap dipanen. Tanaman sorghum tersebut berasal dari negara Afrika Selatan sebagai makanan pokok di negara tersebut. Tak hanya buahnya, pohon sorghum juga bernilai ekonomis karena mengandung zat gula yang cukup tinggi. Bahkan gula yang dihasilkan dari pohon sorghum dinilai aman bagi penderita diabetes. Diharapkan terobosan tersebut bisa membantu meningkatkan pendapatan para petani. Karena budidaya tanaman sorghum tidak terlalu membutuhkan model besar, namun hasilnya sangat menjanjikan. Menurut pengembang budidaya sorghum Muhammad Nasir, penanaman sorghum ini merupakan yang pertama kalinya, sehingga ke depan bisa menjadi percontohan untuk yang lain. Muhammad Nasir menilai prospek tanaman sorghum jauh lebih bagus daripada tanaman jagung, tebu maupun tembakau. Diambil satu aja biar kelihatan. Dengan pengembangan budidaya tanaman sorghum. Sorghum ini adalah tanaman yang bisa ditanam, ditanaman di lahan-lahan yang kering, lahan-lahan tidak produktif, lahan-lahan kritis. Di mana saat ini banyak pertebara di Kabupaten Jembet. Dalam satu hektare, mereka bisa mendapatkan 5 juta per bulan. Artinya dalam satu tahun mereka bisa memperoleh 60 juta. Dan ini angka yang cukup bagus dibandingkan dengan tanaman yang lain, baik itu jagung, tebu maupun tembakau itu sendiri. Juri selaku ketua kontak tanin nelayan andalan kecamatan Membulusari menyambut positif dalam pengembangan penanaman sorghum tersebut. Karena dalam sekali tanam, sorghum bisa dipanen sebanyak 5 kali, sehingga akan sangat menguntuhkan para petani. Itu punya tujuan, misi yang terakhir itu bagaimana para petani itu nanti diuntungkan. Karena selama ini, maaf, petani itu suram keadaannya, suram. Mungkin dengan tanaman sorghum ini, yang tak perlu biaya besar, perawatannya pun juga tidak mahal, produksinya bagus, bisa mengangkat kehidupan para petani, itu juga tujuan kami. Nah, itu saja sudah. Karena sorghum ini katanya karbohidratnya bagus, dan semuanya berfungsi. Buahnya berfungsi, pohonnya pun juga berfungsi sebagai apa ya, kayak tebu lah, bisa menghasilkan gula yang non-diabetes, gula jagung. Dari Mubul Sari Jember, Bambang Sugiharto, Jember 1 TV melaporkan.